Kali ini kita akan membahas sedikit tentang pro-arginine untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kita tahu bahwa jantung adalah merupakan organ tubuh kita yang sangat penting, dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa pembuluh darah. Pro-arginine mengandung bahan utamanya adalah L-arginine, atau orang menyebutnya arginine saja juga sering gitu ya. Apa itu arginine? Arginine adalah salah satu dari unsur asam amino. Kita tahu bahwa asam amino adalah sangat bermanfaat untuk tubuh kita sebagai set pembangun. Dia adalah unsur-unsur yang membentuk protein. Ketika L-arginine dibentuk menjadi sebuah nutrisi yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain sangat mendukung, maka jadilah pro-arginine. Salah satunya adalah yang bersama-sama dengan L-arginine di pro-arginine adalah ada asam folat, vitamin B12, vitamin D, dan vitamin-vitamin yang lain yang ternyata akan mendukung kerja dari L-arginine ketika masuk ke dalam tubuh. Bagaimana prosesnya? Ketika arginine masuk ke dalam tubuh kita, dia akan berubah menjadi nitrit okside. Apa itu nitrit okside? Nitrit okside adalah hasil dari metabolisme arginine yang bekerja di endotel. Endotel adalah dinding pembuluh darah bagian dalam yang selalu dilewati oleh seluruh cairan dan isinya, cairan darah dan isinya. Kita kenali, cairan darah itu disebut plasma, isinya ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit, dan pengisi yang lainnya adalah seperti lemak, HDL, LDL, dan semuanya. Bakteri, virus bisa lewat situ. Oleh karena itu, begitu pentingnya endotel atau dinding pembuluh darah bagian dalam untuk kesehatan kita. Kalau dinding endotel kita sehat, maka transportasi oksigen, transportasi makanan akan lancar. Kalau tidak sehat, dinding pembuluh darah kita ada peradangan, apa yang terjadi, Bapak-Ibu, sahabat sinergi? Kita kenali, peradangan itu tandanya merah, kemudian bengkap, ada rasa sakit, dan terjadi gangguan fungsi. Itu kalau kelihatan, kelihatan oleh mata. Kalau peradangan itu terjadi di dalam tubuh, apa yang terjadi? Bapak-Ibu, sahabat sinergi, tidak pernah melihat peradangan yang terjadi ketika ada di dalam tubuh kita, termasuk peradangan yang terjadi di dalam pembuluh darah. Kalau terjadi peradangan di pembuluh darah atau bagian dalam, maka sel-sel proradang akan mendekati peradangan tersebut. Misalnya sel darah putih akan ke situ, karena dia akan mencurigai ada sesuatu di sana. Terjadilah penumpukan, terjadilah proses peradangan yang semakin banyak, maka akan terjadi gangguan fungsi, saluran pembuluh darah menjadi kaku, kemudian juga tidak hanya tempat itu saja, sehingga semuanya yang melewati akan terhambat dan berkumpul di dinding pembuluh darah. Akibatnya? Akibatnya jalannya menyempit. Nah, kalau jalannya menyempit, maka transportasi oksigen, transportasi nutrisi, transportasi sel darah merah yang membawa makanan ataupun lemak itu tidak lancar. Maka, fungsi dari nitrit okside, salah satunya adalah vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah. Oleh karena itu, betapa pentingnya ketika ada nutrisi yang kita makan, kita minum, melebarkan pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya lebar, maka transportasi lebih cepat. Bayangkan ya, kalau di Jakarta macet, itu kita mau menuju ke suatu tempat lama sekali. Jadi, bayangkan kalau tubuh kita, pembuluh darahnya macet. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat sinergi, makan nutrisi akan lambat sampai. Sehingga, kalaupun organ kita teriak-teriak, nggak nyampe-nyampe, maka dia akan stuck atau dia tidak bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Demikian juga otot jantung. Oleh karena itu, penting sekali transportasi oksigen menuju ke otot jantung, menuju organ-organ ke dalam tubuh seluruh tubuh kita, sehingga pembuluh darah memberikan fungsi yang sangat vital. Ketika pembuluh darah itu menyempit atau faso konstriksi dan nitrit okside hadir melalui arginin, maka melebarlah pembuluh darah dan transportasi menjadi lancar. Apalagi keuntungannya, bayangkan Bapak, Ibu, kalau tadi macet. Macet berarti semua driver itu tegang. Oleh karena itu, ketika pembuluh darah menyempit, tubuh kita juga tegang. Parameter apa yang bisa kita pakai? Tekanan darah meningkat. Kalau terjadi fasodilatasi, maka tekanan darah akan menurun. Jadi ini adalah sesuatu yang logis, bukan sesuatu yang instan, tetapi by proses. Proses ini tentu ditentukan oleh tubuh kita sendiri, ditentukan oleh pikiran kita sendiri, dibantu oleh nutrisi yang namanya L-Arginin. Atau di dalam produk sinergi adalah Pro-Arginine. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan Sahabat Sinergi, kalau ada yang sudah pernah merasakan, pasti kita bisa merasakan ya, bahwa Pro-Arginine ini benar-benar bermanfaat untuk kesehatan kita. Tidak hanya harus kita sakit, tidak perlu kita sakit dulu mengkonsumsi Pro-Arginine, tetapi justru ketika kita sehat, justru ketika mesin kita masih bagus, konsumsilah L-Arginine ini, yang ada di dalam Pro-Arginine. Ketika kita mengkonsumsi, kita mendapatkan sebuah manifestasi lebih segar, karena selain untuk memberikan makanan untuk pembuluh darah supaya fasol didilatasi, L-Arginine ini juga memberikan energi, memberikan tenaga. Dan tadi saya sempat singgung ya, bahwa salah satu manfaat Pro-Arginine adalah memberikan kekuatan, memberikan stamina kepada orang-orang yang mau olahraga. Jadi caranya bagaimana 30 menit sebelum olahraga minum Pro-Arginine? Jadi manfaatkan produk sinergi dengan efektif, dengan senang, karena produk sinergi adalah produk atau suplemen, atau nutrisi yang tidak perlu tunggu sakit. Karena sakit tidak usah ditunggu, akan datang sendiri kalau kita tidak menjaga kesehatan. Mari kita minum selagi sehat, jangan tunggu sakit. Dan kita pun juga bisa menganjurkan keluarga kita tentu, yang pertama kita jaga keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak tentunya, dan anak-anak yang dewasa ya, mereka boleh mulai minum ketika mereka menginjak remaja. Karena selain itu, juga akan mempengaruhi hormon pertumbuhan. Mari segera kita mengkonsumsi Pro-Arginine, mari kita kenalkan kepada saudara-saudara kita, tidak perlu pergi ke rumah sakit, mari kita menjadi dokter di rumah, dengan nutrisi, dengan suplemen yang kita bisa konsumsi, untuk menjaga kesehatan keluarga kita, tidak perlu jalan-jalan ke rumah sakit, di rumah sehat saja. Baik, Bapak-Ibu, Sahabat Sinergi, demi kali ini, selamat menikmati suplemen sehat dari Sinergi. Terima kasih dan sampai jumpa.